Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Troopers semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Dalam kehidupan sehari-hari, mimpi seringkali menjadi bahan perenungan bagi banyak orang. Dalam tradisi Islam, mimpi dianggap sebagai ilham atau pesan dari Allah. Salah satu jenis mimpi yang sering muncul adalah tentang ular. Ular seringkali dianggap memiliki makna yang mendalam dan kompleks dalam konteks mimpi Islam. Dalam video ini, kita akan menjelajahi delapan arti mimpi tentang ular menurut perspektif Islam. Sebelumnya, sempatkanlah menulis syolawat kepada Nabi kita tercinta di kolom komentar. Semoga menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Allahumma solli ala Sayyidina Muhammad wa ala Ali Sayyidina Muhammad. Pertama, mimpi tentang ular dalam tradisi Islam. Seringkali diinterpretasikan sebagai peringatan akan bahaya atau musibah yang mungkin mengancam. Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran, Allah memerintahkan umatnya untuk bersiap-siap menghadapi segala tantangan dan bahaya. Surat Al-Anfal ayat 60 menyatakan, Ayat ini mengingatkan umat Islam untuk selalu waspada dan siap menghadapi segala bentuk bahaya yang mungkin mengancam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah juga menegaskan pentingnya sikap waspada dan introspeksi diri. Beliau bersabda, Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisap dirinya, introspeksi, dan beramal untuk bekal setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan terhadap Allah. Hadis ini menegaskan bahwa individu yang cerdas adalah yang selalu waspada terhadap bahaya dan selalu memperhitungkan amalannya untuk bekal di akhirat. Sebaliknya, orang yang lemah adalah yang terbuai oleh hawa nafsunya dan mengabaikan peringatan akan bahaya yang mungkin mengancam. Dengan demikian, mimpi tentang ular dalam konteks ini dapat dianggap sebagai panggilan untuk lebih waspada dan berhati-hati dalam menghadapi situasi-situasi yang mungkin membahayakan dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, mimpi tentang ular dalam tradisi Islam juga dapat dianggap sebagai tanda ketakutan atau ujian yang diberikan oleh Allah. Beberapa ulama berpendapat bahwa ketakutan yang muncul dalam mimpi tentang ular adalah salah satu cara Allah menguji kekuatan iman seseorang dalam menghadapi rasa takut atau tantangan yang dihadapinya dalam kehidupan nyata. Pandangan ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat S.5 yang menyatakan, Bahkan, sesungguhnya kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, dan kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ayat ini mengajarkan umat Islam bahwa ujian dan cobaan adalah bagian dari kehidupan. Dan dengan kesabaran serta keteguhan iman, seseorang dapat menghadapinya dengan baik. Dalam konteks mimpi tentang ular, ujian ini mungkin datang dalam bentuk rasa takut yang muncul ketika seseorang menghadapi ular dalam mimpi mereka. Ini adalah panggilan untuk memperkuat iman dan menjaga kepercayaan kepada Allah dalam menghadapi segala bentuk ketakutan dan ujian yang mungkin timbul dalam kehidupan ini. Dengan memperkokoh hubungan spiritual dan memperkuat iman, seseorang dapat melewati ujian tersebut dengan tegar dan mendapatkan berkah serta keberkahan dari Allah. Ketiga, dalam perspektif Islam, terdapat pandangan bahwa mimpi tentang ular dapat melambangkan sifat-sifat negatif dalam diri manusia, seperti kecurangan, kejahatan, atau fitnah. Ular dalam mimpi sering dipang sebagai simbol fitnah yang merupakan ujian atau godaan yang dapat menggoda manusia untuk melakukan perbuatan yang buruk. Pandangan ini didasarkan pada ajaran Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa setan bisa muncul dalam bentuk ular. Sebagai contoh, dalam hadis yang diriwayatkan, Nabi Adam dikeluarkan dari surga karena setan menyamar sebagai ular dan berhasil membohonginya. Kejadian ini menggambarkan bagaimana manusia bisa tergoda oleh tipu daya dan fitnah setan yang dapat mengakibatkan mereka melakukan perbuatan yang melanggar aturan Allah. Dalam konteks mimpi, kehadiran ular dapat menjadi simbol dari fitnah-fitnah yang mungkin mengintai dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi tentang ular dapat menjadi peringatan bagi individu untuk waspada terhadap godaan-godaan yang mungkin menggoda mereka untuk melakukan perbuatan buruk atau melanggar prinsip-prinsip moral dalam Islam. Oleh karena itu, memahami makna mimpi tentang ular juga mengajarkan pentingnya menjaga diri dari fitnah-fitnah yang dapat mengganggu keimanannya, serta memperkuat ketaatan kepada Allah. Keempat, dalam pandangan Islam, meskipun ular sering dianggap sebagai simbol negatif, ada juga keyakinan bahwa mimpi tentang ular bisa menjadi tanda penyembuhan atau kesembuhan. Mimpi tentang ular dalam konteks ini dapat diinterpretasikan sebagai pembebasan dari penyakit fisik atau masalah yang sedang dialami oleh individu yang bermimpi. Mimpi tentang ular putih sering dikaitkan dengan kesembuhan dan spiritualitas. Ular putih ini menjadi simbol kemurnian dan penyucian yang membawa pesan penyembuhan bagi yang bermimpi. Oleh karena itu, dalam tradisi Islam, mimpi tentang ular putih sering dipandang sebagai pertanda baik dan harapan akan kesembuhan. Pentingnya makna penyembuhan dalam mimpi tentang ular juga tercermin dalam praktik dunia nyata, terutama dalam bidang farmasi atau apotek. Logo ular sering digunakan oleh apotek sebagai simbol penyembuhan dan kesembuhan. Hal ini menggambarkan keyakinan bahwa ular tidak hanya membawa makna negatif, tetapi juga dapat menjadi lambang penyembuhan dan kesembuhan bagi mereka yang membutuhkannya. Kelima, dalam tradisi Islam, mimpi tentang ular sering dianggap sebagai simbol transformasi dan pembaruan. Ular secara alami mengalami proses pergantian kulit secara berkala, yang melambangkan proses melepaskan diri dari yang lama dan menyambut yang baru. Dalam konteks ini, mimpi tentang ular dapat diinterpretasikan sebagai pertanda proses transformasi yang sedang terjadi dalam kehidupan seseorang. Dalam konteks penyembuhan, mimpi tentang ular juga dapat menandakan proses pemulihan dan transisi menuju kesehatan yang lebih baik. Analogi ini menggambarkan bagaimana seseorang sedang melepaskan diri dari masa-masa sulit atau penyakit dan memasuki fase baru yang lebih sehat dan kuat. Kisah Nabi Adam dan Hawa sering menggambarkan ular sebagai pembawa perubahan dan pengetahuan. Meskipun peristiwa di Taman Surgawi membawa konsekuensi, namun juga mengilhami manusia untuk belajar dan berkembang. Menurut teori psikolog terkenal Carl Jung, mimpi adalah cara bagi alam bawah sadar untuk berkomunikasi dengan kita. Mimpi tentang ular dapat mencerminkan aspek tersembunyi dari diri kita yang ingin berkembang dan berubah. Oleh karena itu, melalui pemahaman dan refleksi terhadap mimpi tentang ular, seseorang dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan potensi transformasi yang mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Kinam, dalam tradisi sufi, beberapa pemikir berpendapat bahwa mimpi tentang ular bisa mencerminkan pengaruh dari pikiran bawah sadar atau keadaan emosional seseorang. Para sufi meyakini bahwa mimpi dapat menjadi saluran untuk mengekspresikan perasaan, kekhawatiran, atau keinginan yang mungkin terpendam dalam diri seseorang. Pandangan ini menekankan pentingnya memahami kedalaman diri dan memperhatikan isyarat-isyarat yang muncul dalam mimpi sebagai penunjuk kondisi emosional dan spiritual seseorang. Mimpi tentang ular dalam konteks ini dapat dianggap sebagai representasi dari konflik, kecemasan, atau keinginan yang tidak disadari. Yang mungkin memengaruhi pikiran dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memperhatikan dan merenungkan makna mimpi tentang ular, seseorang dapat lebih memahami dinamika bawah sadar mereka dan menemukan jalan menuju pertumbuhan dan pemulihan spiritual. Ketujuh, dalam ajaran Islam, hadis dari Abu Said Al-Khudri menggambarkan bahwa mimpi memiliki tiga macam. Pertama, mimpi yang merupakan kabar gembira dari Allah. Kedua, mimpi yang merupakan rasa takut dari setan. Dan ketiga, mimpi yang merupakan hasil dari pemikiran siang hari. Bagi sebagian orang yang beriman, mimpi bisa menjadi pertanda baik dari Allah. Dalam konteks mimpi tentang ular, ada keyakinan bahwa mimpi digigit ular dapat memberikan pertanda baik bagi mereka yang masih sendiri atau belum memiliki pasangan. Mimpi ini dianggap sebagai gembira yang menandakan bahwa seseorang akan mendapatkan pasangan hidup. Namun, bagi mereka yang telah memiliki pasangan dan berstatus menikah, mimpi tentang digigit ular diinterpretasikan sebagai pertanda baik yang menunjukkan akan datangnya kemakmuran dan kebahagiaan dalam hidup. Hadis ini juga memberikan petunjuk bagaimana seseorang seharusnya bersikap terhadap mimpi yang dialaminya. Bagi yang bermimpi dengan sesuatu yang disukai, disarankan untuk hanya menceritakannya kepada orang yang dia cintai. Namun, bagi yang bermimpi dengan sesuatu yang tidak disukai, disarankan untuk berlindung kepada Allah dari kejahatannya dan meludah ke sebelah kirinya tiga kali, serta tidak menceritakannya kepada siapapun. Dengan demikian, dalam ajaran Islam, mimpi dapat dianggap sebagai salah satu cara Allah memberikan pesan atau kabar gembira kepada hambanya. Mimpi tentang ular dalam konteks ini bisa menjadi pertanda baik yang menandakan datangnya kebahagiaan dan kemakmuran bagi mereka yang beriman. Kedelapan, dalam pandangan Islam, arti mimpi dikejar ular sering dianggap sebagai pertanda baik. Mimpi ini khususnya memiliki makna positif bagi mereka yang masih single atau belum memiliki pasangan hidup. Dalam interpretasi ini, mimpi dikejar oleh ular merupakan simbol bahwa seseorang akan mendapatkan pasangan yang mencintai dengan tulus. Dalam konteks ini, kehadiran ular yang mengejar dalam mimpi dipahami sebagai perlambangan dari keberuntungan dan kebahagiaan yang akan datang dalam kehidupan cinta seseorang. Allah diakini memberikan isyarat melalui mimpi ini sebagai bentuk kasih sayangnya kepada hambanya yang beriman. Oleh karena itu, bagi mereka yang masih single atau belum memiliki pasangan, mimpi dikejar ular dapat menjadi penguat harapan bahwa Allah akan memberikan jalan menuju kebahagiaan dan cinta yang sejati dalam hidup mereka. Hal ini menggambarkan keyakinan dalam ajaran Islam bahwa setiap peristiwa, termasuk mimpi, dapat menjadi tanda-tanda dari Allah yang harus diresapi dengan keimanan dan harapan yang kuat. Semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kita semua. Wallahu'alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!